Bupati Kebumen Arief Sugianto mentargetkan seluruh masyarakat Kebumen, khususnya para pedagang dan pengunjung pasar tradisional, harus mengikuti vaksinasi COVID-19, kecuali mereka yang mempunyai masalah kesehatan. Menurutnya, di pasar tradisional, mobilitas masyarakat cukup tinggi, sehingga potensi pendularan COVID-19 juga cukup tinggi. Hal tersebut disampaikan Bupati Kebumen disela-sela melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Pasar Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, selasa 15 Juni 2021. Arief juga menyampaikan pelaksanaan vaksinasi di Pasar Karanganyar berjalan cukup baik. Namun menurutnya, masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih tentang vaksinasi COVID-19, sehingga diharapkan antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi tinggi. Hal ini mengingat kasus COVID-19 terus meningkat di berbagai daerah, bahkan di Kabupaten Kebumen meningkat hingga 5 kali lipat. Terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Bupati menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan menyediakan fasilitas shelter untuk karantina dan isolasi pasien COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19, hampir di semua Kabupaten terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Kabupaten Kebumen ini meningkat 5 kali lipat. Dari vaksin ini, masyarakat harus betul-betul tervaksin dengan baik. Yang pertama, zonasi. Zonasi sudah dilaksanakan. Zonasi sampai tiga desa. Jadi desa-desa yang ditetapkan menjadi zona oren dan merah, tidak diperkenakan adanya kegiatan mengundang perumunan. Kemudian juga tempat-tempat ibadah terhadap zona-zona merah, ini juga untuk beribadah di rumah masing-masing sementara waktu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Budi Satrio menjelaskan, target vaksinasi COVID-19 di pasar Karanganyar sendiri mencapai seribu vaksin. Namun pada dasarnya, untuk pasar tradisional, jumlah vaksin akan mencukupi seluruh penerima vaksin yang ada. Menurutnya, intensifikasi vaksinasi COVID-19 dilakukan sebagai cara untuk pencegahan peningkatan kasus COVID-19. Targetnya sih seribu ya, kalau datanya kita seribu. Prinsipnya kalau pasar itu kita cukupi lah, kita cukupi. Agar pendagang pasar itu kan orang-orang yang bersiko, ya dari aspek hypercrafting atau penumpulan masanya, Dandim 0709 Kebumen Letkol Cavaleri MS Prawira Negara Matondang, yang juga mengikuti monitoring pelaksanaan COVID-19 di pasar Karanganyar, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Pemkap Kebumen untuk penanganan COVID-19. Kodim 0709 Kebumen siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya pencegahan hingga penanganan COVID-19. Kodim 0709 Kebumen siap selalu mendukung kebijakan oleh pemerintah daerah. Kodim 0709 Kebumen siap selalu mendukung kebijakan oleh pemerintah daerah. Yang pertama dengan melakukan 3T maupun 3M dihadapkan dengan spot-spot khususnya desa yang zona merah. Kemudian satu poros lagi kami menggelorakan dan mendorong vaksinasi ini agar dukungan vaksin yang terdistribusi ke Kabupaten Kebumen habis. Sementara itu Kapolres Kebumen AKBP Peter Hianotama menyampaikan pihaknya juga telah melakukan upaya pendukung untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Seperti mendekatkan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat hingga menggelar operasi justisi secara rutin. Untuk percepatan dan akselerasi vaksin kita dorong lebih dekat lagi ke masyarakat yaitu kemarin kita hampir setiap hari melakukan 25 titik di desa-desa. Operasi justisi tiap hari juga kami gelar terus. Jadi secara sinergi TNI, Polri, Patrol PP, Ditas Perhubungan, Dimkes hampir sehari dua kali melakukan patroli, baik patroli kecil, patroli sedang, patroli besar. Tadi malam patroli besar dilakukan apel di Pendopo, kemudian menyasar titik-titik potensi kerumunan. Karena memang kita ketahui bersama surat edaran Pak Bupati juga sudah dikeluarkan. Artinya aktivitas kegiatan masyarakat malam itu dibatasi. Dari Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan.